Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Gimana nih kabarnya? Kira-kira Siapa ya diantara kalian Yang suka nganterin mamanya Pergi ke pasar? Dan ngomong-ngomong nih ya Kalian lebih suka yang mana? Pasar tradisional atau pasar Modern seperti supermarket? Kalau kakak sih Suka dua-duanya Yang penting bisa dapet harga yang murah Nah Ngomong-ngomong tentang pasar nih ya Secara general kalian sudah paham Belum pengertian pasar? Kalau bicara tentang pasar Kita tahu ya bahwa pasar itu Tempat untuk membelinya Barang apa saja yang kita butuhkan Jadi kita bisa artikan Pasar adalah tempat Bertemunya penjual dan pembeli Untuk melakukan jual-beli barang Dan biasa Oh iya Untuk informasi tambahannya Teman-teman Penjual bisa kita sebut Sebagai produsen Dan pembeli bisa kita sebut Sebagai konsumen Nah Jadi itu ya Pengertian dari pasar Eh Tunggu dulu teman-teman Karena jaman telah berkebal Begitu luar biasa Dan teknologi semakin canggih Maka sekarang kita bisa Berbelanja menggunakan smartphone kita aja ya Caranya gampang banget Tinggal klik-klik-klik-klik Barang sudah bisa sampai deh Di depan rumah kita Dari penjelasan tersebut Pasar bukan lagi tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung ya Seperti pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket Tetapi pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli Baik secara langsung maupun tidak langsung Untuk melakukan jual-beli barang dan jasa Tentunya Jika pembeli dan penjual bertemu secara langsung Seperti pasar tradisional atau pasar modern Maka komunikasi bisa dilakukan secara langsung pula Untuk mengetahui secara detail dari produknya Namun Jika penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung Maka Komunikasi penjual dan pembeli dapat dilakukan melalui sosial media Seperti yang teman-teman lakukan saat teman-teman berbelanja secara online ya Wah Sepertinya teman-teman sudah paham nih Apa pengertian dari pasar Nah biar teman-teman lebih paham lagi Kakak akan memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat terjadinya pasar Di sini teman-teman sudah tahu belum Apa aja nih syarat-syarat terjadinya pasar Ya betul sekali Syarat-syarat terjadinya pasar ada empat Yang pertama Adanya penjual Yang kedua Adanya pembeli Lalu yang ketiga Adanya barang yang diperjual belikan Dan yang terakhir terjadinya kesepakatan harga Nah biasanya kesepakatan harga ini terjadi melalui proses tawar-menawar teman-teman Dan ketika penjual dan pembeli telah setuju dengan harga yang sudah ditawar tersebut Maka terjadilah kesepakatan harga ini Harga yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual Nah itu tadi Empat syarat terjadinya pasar Eh ternyata ya Ternyata ya teman-teman Pasar ini memiliki beberapa fungsi loh Apa aja kira-kira fungsinya? Yuk kita simak Fungsi pasar disini ada empat Yang pertama Mempertemukan pembeli dengan barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan Nah disini Pasar merupakan tempat pertemuan antara orang yang mempunyai barang Dan orang yang membutuhkan barang Terutama barang-barang konsumtif ya teman-teman Atau barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari Contohnya seperti beras, sayuran, dan lauk pau Yang kedua Fungsi dari pasar adalah sebagai mata pencaharian Artinya pasar disini merupakan tempat mencari nafkah bagi sebagian masyarakat Bukan hanya sebagai pedagang aja ya Namun juga orang-orang yang bergerak di sektor lain Seperti supir, angkutan, tukang becak, ojek, kulit panggut, dan lain sebagainya Lalu fungsi pasar yang ketiga merupakan sebagai peningkatan perekonomian sebuah komunitas atau negara Nah disini pasar menjadi media peningkatan perekonomian negara Dengan adanya pasar, maka tingkat kesejahteraan masyarakat pun meningkat Pasar bahkan bisa menjadi media bagi sebuah negara untuk meningkatkan devisa melalui proses ekspor Lalu yang terakhir, pasar berfungsi sebagai menjaga stabilitas Nah disini, adanya pasar membuat kondisi sosio masyarakat dan ekonomi menjadi stabil Sebab, seseorang dapat mencari kebutuhannya sendiri tanpa harus melakukan sesuatu yang ilegal atau melanggar hukum Selain itu, dengan tempat yang terpusat, pemerintah bisa memantau harga-harga kebutuhan pokok Agar harga bisa stabil dan terjangkau oleh masyarakat Pasar dibagi menjadi beberapa jenis Yang pertama ada pasar berdasarkan sifat dan waktu terjadinya Nah disini pasar dibagi lagi loh menjadi 4 jenis Yang pertama ada pasar harian Pasar harian merupakan sebuah pasar yang kegiatannya dilaksanakan setiap hari Contohnya ada pasar sentral, pasar tanah abang, pasar senin, pasar kamis, pasar minggu dan lain sebagainya Lalu selanjutnya disini ada pasar mingguan Nah di pasar mingguan ini merupakan sebuah pasar yang kegiatannya dilaksanakan 1 kali dalam seminggu Contohnya ada pasar senin dan pasar minggu Nah untuk selanjutnya yang ketiga ada pasar tahunan Nah dimana sesuai dengan namanya pasar tahunan dilaksanakan pada 1 tahun sekali Contohnya ada pasar raya Jakarta atau biasa disebut dengan PRG Dan yang keempat disini ada pasar temporer Dimana pasar temporer ini merupakan suatu pasar yang kegiatannya dilaksanakan tidak tentu Atau sewaktu-waktu terjadi Contohnya bazar dan pasar murah Yang kedua ada pasar dibagi berdasarkan wujudnya Disini dibagi lagi ya teman-teman menjadi 2 Yang pertama ada pasar konkret atau pasar nyata Nah pasar nyata ini merupakan suatu pasar tempat terjadinya hubungan secara langsung Antara penjual barang dengan calon pembeli Contohnya pasar tradisional, supermarket, mall, dan lain sebagainya Lalu yang kedua disini ada pasar abstrak atau pasar tidak nyata Disini pasar merupakan dimana tempat antara pembeli dan penjual itu bertemu Namun tidak langsung Nah sedangkan barang yang diperjual belikan ini juga tidak langsung diperoleh oleh pembeli Jenis pasar ini hanya memperlihatkan contoh-contoh barang yang akan dijual Contohnya ada pasar telemarket dan pasar modal Ada juga pasar online shop dan lain sebagainya Lalu yang ketiga jenis pasar ini dibagi berdasarkan jenis jangkauannya Yang pertama ada pasar lokal Dimana pasar lokal merupakan sebuah pasar yang kegiatannya dalam bentuk lokal atau daerah tertentu Lalu yang kedua disini ada pasar nasional Merupakan sebuah pasar sebagai sebuah pertemuan antara penjual dengan pembeli dari berbagai daerah atau wilayah dalam satu negara Contohnya ada pasar cangkih di Manado, pasar kakao di Makassar, dan lain sebagainya Lalu yang terakhir disini ada pasar internasional Nah pasar internasional merupakan suatu pasar untuk pertemuan antara pembeli dengan penjual di berbagai negara Contohnya pasar internasional, pasar karet di Malaysia, dan juga pasar tembakau di Bremen, dan pasar kopi di Amerika Lalu yang keempat disini jenis pasar dibagi berdasarkan hubungan dengan proses produksi Nah disini dibagi lagi menjadi dua ya teman-teman Yang pertama ada pasar input atau pasar faktor-faktor produksi Dimana pasar ini merupakan suatu pasar yang memperjual belikan hasil-hasil suatu produksi alam Yang berupa hasil pertanian, tanah, dan tenaga kerja, serta suatu barang modal Lalu yang kedua disini ada pasar output atau yang biasa disebut sebagai pasar produk Disini merupakan suatu pasar yang memperjual belikan suatu barang-barang hasil produksi Dan yang terakhir disini ada pasar yang dibagi berdasarkan bentuknya Nah disini dibagi lagi menjadi dua ya teman-teman Yang pertama ada pasar persaingan sempurna Dimana pasar persaingan sempurna ini merupakan pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi sebuah harga Jadi harga yang ada di pasar tersebut benar-benar merupakan suatu hasil kesepakatan dan suatu interaksi antara penawaran yang mencerminkan keinginan produsen Dan yang terakhir disini ada pasar persaingan tidak sempurna Nah di pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi tiga Yang pertama ada pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga pasar monopolistik Kita akan bahas satu persatu Yang pertama pasar monopoli Nah pasar monopoli ini merupakan sebuah pasar yang bertindak dalam sebagai penentu harga Lalu yang kedua pasar oligopoli Merupakan suatu pasar dimana dalam penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan Sedangkan pasar monopolistik Yaitu suatu bentuk pasar dimana terdapat banyak sekali produsen yang menghasilkan suatu barang dengan jenis yang berbeda Nah teman-teman kita sudah membahas tentang pasar Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dan dapat diresapi oleh teman-teman semuanya Dan semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat Nah mungkin cukup ini saja ya teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk belajar lebih kiat di rumah Dan ingat jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa teman-teman